halo welcome back to my channel assalamualaikum selamat siang semuanya apa kabar kalian semua hari ini semoga lagi pada sehat-sehat aja ya nah hari ini tuh hari terakhir puasa ya teman-teman Insyaallah besok hari lebaran ya Insyaallah Nah Mama Zahra mau mengucapkan minal aizin walfa izin mohon maaf lahir dan batin mohon dimaafkan Mama Zahra bila ada salah kata sama kalian ya teman-teman Nah teman-teman siang ini tuh Mama Zahra baru bangun tidur ya jadi sekarang ini tuh belum mandi sebelum mandi Mama Zahra mau nongkrong di depan rumah sambil jemur badan biar sehat kena matahari sambil lihatin kurma yuk teman-teman ikutin Mama Zahra nongkrong di luar siapa tahu ada yang mau lihat-lihat buah kurma ayu buah kurma nya hasil pengurusan suami saya ya Alhamdulillah buahnya banyak buahnya masih pada muda-mudahan sebelum Mama Zahra pergi nongkrong keluar ya mau ngeliatin dulu keadaan kamar Mama Zahra yang kecil sumpuk ini tapi enggak apa-apa ya walaupun kamarnya kecil yang penting nyaman disini majikan baik gaji lebih lancar ya nanti juga kalau dapat duit udah pulang ini bukan kamar kita lagi yuk lihatin teman-teman nah dan ini wi-fi nya untuk aku Alhamdulillah majikan aku pasangin wi-fi untuk aku ini hidup di dekat kamar aku dekat pintu di atas juga ada satu kalau pakai yang atas kan enggak begitu nyampe oke kesini itu jadi dipasangin lagi untuk aku disini satu Alhamdulillah internetan gratis Hai kata majikan kan biar kamu komunikasi terus katanya sama keluarga bisa PC lewat aplikasi jadi enggak harus beli pulsa gitu Hai kadang kalau anak aku minta pulsa kalau pitanya ngomong sama majikan dibelikan pulsa dikasih soalnya anak aku kalau mau pulsa suka aku kirim dari sini dia selalu minta ponakan-ponakan adek-adek aku juga suka pada minta pulsa kesini aku selalu kirim tapi kalau keseringan aku juga malu minta terus sama majikan kadang aku beli sendiri aja gitu hai 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 teman-teman ini kamar aku ya Hai itu suami aku masih tiduran karena enggak ada kerjaan kan tiduran aja ketika tidur udah bangun Hai kamarnya kecil ya teman-teman nah Hai ini kasurnya juga kalau tidur berdua tuh agak sumpek Hai itu kesana keluar Hai bendela dan ini lemari aku sama lemari suami aku hai 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 sumpah berantakan kamarnya hai 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 itu ada termoste bukan untuk diminum sekarang yaitu bekas tadi sahur belum dicuci bangun bah udah bangun 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 yuk keluar olahraga Hai dia enggak mau bangun muyak HP aja teman-teman Hai dan itu doa-doa aku jadi sebelum tidur aku suka baca ya doa ini dan itu pintu ke wc-nya ini wc-nya dalam kamar kecil Alhamdulillah tapi ini wc-nya aku Hai dan aku sepatu juga taruh disini karena enggak ada tempat sepatu di luar separoh aku taruh Hai itu tempat aku naruh cucian baju taruh dulu sini tapi mesin cucinya hanya buat aku nyuci di kamar luar disana Hai berantakan temen-temen belum bersih-bersih bangun bah bangun 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 ayo keluar orang keluar Hai pengeringku kue Hai nuh Hai perakus wayah gil masih kena tunuh hai 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 sudah full ini dapur luar jadi aku suka masak disini di dapur luar karena kalau di dapur dalam itu kalau masak ikan itu kan baunya kemana-mana sampai ke atas jadi masak apapun aku disini terus di luar ini dulunya gak dipasang kaca ya teman-teman ini tuh luar ini tuh cuman pas musim panas itu kemarin tuh gak tahan kalau masak disini itu panas jadi majikan dipasangin ini kaca dipasangin AC juga jadi sekarang enak masaknya gak panas kalau disini kan mau masak apapun seperti ikan asin disini kan enak jadi gak bakal bau kemana-mana jadi dibuka ini kacanya jadi kalau masak di dalam itu yang gak bau-bau masaknya seperti bikin spageti atau kopi teh gitu yuk sekarang keluar nonton nah teman-teman ini buah kurmanya juliet masih muda ya masih ijo-ijo masya Allah alhamdulillah buahnya lebat sekali ya teman-teman ini tiap tahun suami aku yang ngurusin nih kurma dari mulai bunga itu yang ngawinin suami aku ini kan kalau gak dikawinin gak bakalan berbuah bagus ya nah kalau yang ini pulangnya udah tinggi teman-teman tuh liat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah dan ini juga nih pohonnya udah agak tinggi ini juga tuh tapi masya Allah buahnya lebat-lebat teman-teman ini yang satu pohon ini biasa ini buahnya nanti dikasihkan ke masjid atau dikasihkan ke orang-orang yang pohon ini jadi dan selamat menikmati ini pohon hiris punya aku masih belum berbuah ini gak tau kapan berbuahnya padahal pohonnya udah tinggi tau gak pohon hiris teman-teman kalau orang Sunda mah pasti apalnya ya tangkal hiris dulu kan waktu aku review pohon hiris ini masih kecil sekarang udah semakin besar ini pohon markisahnya udah merambat kemana-mana nah dengerin teman-teman banyak suara burung disini tuh burung-burung pada betah karena majikan aku selalu ngasih makanan buah apel buah-buahan karena ya itu selalu minum disini di kolam air jadi pada betah disini banyak burung padahal aku gak mau banyak burung disini karena kotor karena kotor tayinya tuh kemana-mana jadi cengkel harus dibersihin terus tapi kalau dikasih makan terus ya dia selalu betah disini aku udah ngomong berkali-kali sama majikan aku bilang jangan kasih makan terus nanti dia selalu disini katanya gak apa-apa kasihan dia juga butuh makanan katanya kalau betah yang gak ngasih katanya siapa lagi nah ini pohon jambu ya teman-teman nah ini aku nanam lidah buaya ya teman-teman masya Allah walaupun musim panas masih agak bagus kalau dulu ini bagus banget besar-besar icu ini dulu bibitnya aku minta dari teman seorang supir orang bandung ya sekarang udah pulang dia udah gak kerja lagi hai hai selamat menikmati 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 selamat menikmati